Nampak dalam rekaman video sejumlah warga mengevakuasi jasad Rijal Dwi Ramandani 8 tahun dari dasar sungai di desa Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Korban diketahui tenggelam setelah sejak pagi tak kunjung pulang. Rijal Dwi Ramandani diketahui tenggelam setelah warga melakukan pencarian karena sepeda dan pakaian korban tertinggal di tepi sungai. Jasad Rijal sendiri ditemukan di dasar sungai dalam 3 meter tak jauh dari lokasi ditemukan pakaian korban. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka. Sementara polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan visum di tempat. Anak-anak dua, tapi di jalan itu berpisah. Berpisah yang satu arah ke selatan, yang itu arah ke utara. Tapi gak tahu yang temannya ini ke utara itu mau kemana gak tahu. Tahu-tahu orang-orang mencari kemana anak itu. Tahu-taunya ditarik di bingkir sungai, itu ada baju sama sepedanya. Karena ini ke sungai itu apa Pak, main atau mandi atau gimana? Tidak ada yang tahu. Jadi sendiri waktu ke sungai ini? Sendiri. Jadi temannya itu tahunya ya ke arah utara, dia temannya masih di jalan, jadi gak nyampe-nyampe TKP. Jadi korban sendiri di sungai itu Pak? Iya, sendiri. Kiraan mandi atau gimana kalau bajunya dilepaskan? Koordinasi dengan masyarakat dan dari relawan rescue Kecamatan Geneng. Akhirnya kita mendatangi TKP dan itu. Terus akhirnya ditemukan di situ ya ada sepeda, juga ada pakaian. Itulah yang menjadi titik. Masyarakat memberikan informasi bahwa di tempat tersebut atau di TKP tersebut, diduga anak tersebut tenggelam di situ. Setelah kita laksanakan, lakukan apa ini namanya, kita penyisiran di sungai tersebut, juga ada yang turun ke sungai, selanjutnya korban tersebut muncul. Jadi korban muncul dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah dilakukan visum, tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan. Korban dipastikan murni meninggal karena tenggelam. Jenasa korban selanjutnya dirahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih.